Halo warga net, saat ini saya sedang berada di Selawang, Kepi Kota Medan yang mana pada hari ini calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD, segala acara tabrak proku. Nah di acara ini anak-anak muda dari generasi Z dan juga militer menanyakan terkait dengan program-program yang nantinya akan dijalankan Mahfud MD dan juga pasangannya Gajar Pradomu jika pilih menjadi presiden dan juga wakil presiden di 2024. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik apakah jika nantinya Mahfud MD dan juga Gajar Pradomu terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden atau akan mengubah program pemerintah yang telah dijalankan sebelumnya. Nah kemudian Mahfud MD menjawab akan melanjutkan program pemerintah namun juga akan ada yang diubah. Inilah jawabannya sangat menarik dan juga sangat seru mengingat Pasbun 1 mengusung perubahan kemudian Pasbun 2 mengusung melanjutkan program pemerintah sebelumnya. Nah selain itu juga tadi anak-anak muda yang ada di sebelumnya menanyakan terkait dengan isu lain seperti kasus Ferdi Sambon yang pada saat viral. Jadi semakin maaf, ini semakin menarik dan juga semakin sesuai. Terima kasih telah menonton